Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Rizman Oficial. Kalau kalian berkenan, silakan di-subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian dapat informasi terbaru seputar tutorial dari channel ini. Jika udah, langsung aja guys ya. Jadi gini ya, ini YouTube udah menerbitkan aturan atau kebijakan baru. Apakah konten yang kalian upload ini, mulai dari audio ataupun visual, dibantu sama AI. Di sini nanti saya akan jelasin secara ringkas. Ini ada aturannya saat kalian mengupload video ya. Jadi saya akan bikin sampelnya dulu nih. Di sini saya akan upload dulu salah satu video. Nah ya, di sini udah upload. Lalu di bagian bawah sini udah ada nih guys ya. Di sini tampilkan lebih banyak. Nah, di bagian sini nih ya, konten hasil modifikasi. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jika konten kalian ini mulai dari audio ataupun visual, dibantu sama AI. Jadi di sini apakah salah satu berikut mendeskripsikan konten Anda? Jadi membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan, memodifikasi rekaman atau video peristiwa atau tempat sungguhan, menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Nah, jika kalian menggunakan bantuan AI yang udah disebutkan di sini, kalian bisa pilih ya. Jika enggak ya, kalian bisa klik aja tidak. Ya, kalian tidak memilih salah satu ini, maka nanti itu ke depannya sangat bahaya. Kita langsung ke bagian sini teman-teman ya. Ini aturan baru YouTube untuk konten AI. Ini melanggar bisa berdampak monetisasi dihentikan ya. Jadi ada dua opsi teman-teman ya. Kalau misalkan konten kalian ini dibantu sama AI, tapi enggak menyesatkan ya, alias kontennya biasa aja. Di sini ada dua opsi nih. Yang pertama nanti kalian akan dikasih label di bagian deskripsi, bahwa konten ini dibantu sama AI ya. Ya, gunanya untuk membedakan. Terus yang kedua, jika konten kalian ini menyesatkan misalkan ya. Ini mengapa penting untuk membedakan konten yang dibuat menggunakan AI. Hal ini sangat penting, terutama ketika konten membahas topik sensitif, seperti pemilu, konflik yang sedang berlangsung, dan krisis kesehatan masyarakat atau pejabat publik. Jadi kalau konten kalian ini, dibantu sama AI, yang mungkin menyesatkan ya, seperti yang dijelaskan tadi di bagian deskripsi, nanti akan dikasih label di bagian videonya teman-teman ya. Nih, seperti ini. Jadi berhubung sekarang ini masih beta ya, dalam tahap pengembangan. Jadi mungkin ke depannya, ini hukumannya akan berat teman-teman ya. Seperti penghapusan konten, penangguhan dari program partner YouTube, lalu hukumannya ya dismonetisasi ya, atau tidak dimonetisasi. Jadi kalian harus diwajibkan memilih opsi kedua ini ya. Kalau konten kalian dibantu sama AI, ya kalian pilih ya. Jadi untuk saat ini, pihak YouTube belum menentukan ya, hukuman yang tepat teman-teman ya. Ya mungkin ke depannya akan diterapkan. Kalau kalian mau baca-baca, silakan aja buka di bantuan YouTube, nanti udah ada kok ya, tentang aturan konten AI ini. Berikut ini adalah apa yang diluncurkan YouTube dalam beberapa bulan mendatang, dan memasuki tahun baru ya. YouTube akan memperkenalkan pembaharuan yang memberi tahu pemirsa, jika konten yang mereka lihat adalah konten sintesis, atau dibuat menggunakan AI. Jadi kalau kontennya dimanipulasi, yang sebenarnya itu belum ada, atau tidak terjadi, alias menyesatkan, ya maka si kontennya akan dilabeli, atau dikasih tanda ya, di bagian deskripsi, ataupun di dalam video tersebut teman-teman. Nah mungkin segini aja sih teman-teman ya, informasinya. Jadi sekali lagi, kalau kalian masih penasaran, silakan bisa buka bantuan YouTube, lalu kalian bisa baca sendiri. disini panjang kok ya. Terima kasih yang udah nonton. See you next time di video berikutnya. Wassalamualaikum.